Jika kita hanya mempelajari kisah awal pemerintahan Gaddafi di Libya, sebagian besar dari kita tentu menilai Gaddafi bukanlah pemimpin yang sangat buruk, walau juga bukan yang terbaik. Ia adalah pemimpin yang cukup oke, apalagi jika dibandingkan para pemimpin negara Afrika. Jika demikian, mengapa kekuasaan Gaddafi di Libya akhirnya harus berakhir? Bukankah negaranya memiliki sumber daya minyak yang sangat melimpah? Untuk kalian yang udah nonton video sebelumnya, mungkin udah bisa menebak bahwa jawabannya gak jauh-jauh dari tokoh Gaddafi sendiri. Yup, jawaban singkatnya memang karena Gaddafi, tapi bukan karena sikapnya yang nasionalis atau anti pengaruh asing saja, melainkan karena keputusannya mendukung organisasi-organisasi separatis di dunia internasional yang memperjuangkan keinginan mereka lewat cara kekerasan. Sepanjang hidupnya, sebagai pemimpin Libya, ia telah mendukung berbagai gerakan nasionalis pan-arabisme dan menentang pengaruh-pengaruh asing dengan cara kekerasan. Dukungan ini karena Libya memiliki sumber daya minyak yang sangat kuat, sehingga mereka bisa mempengaruhi negara lainnya. Dalam sejarah, rezimnya diketahui mensponsori dan melatih berbagai kelompok perlawanan bersenjata di seluruh dunia, mulai dari IRA di Irlandia, PLO di Palestina, MILF di Filipina, FARC di Kolombia, dan GAM di Aceh. Nah, kelompok-kelompok ini yang baru ketahuan ya? Nggak tahu deh kalau ada yang lain. Dukungannya kepada berbagai organisasi tersebut memperburuk pandangan internasional terhadap Libya yang pemerintahannya dianggap menimbulkan teror dengan cara mendukung kegiatan teroris atau pemberontakan di negara lain. Berbagai tindakan yang bersifat mencampuri urusan internal dari negara lainnya inilah yang nantinya turut berpengaruh dalam menjatuhkan rezimnya. Bukankah seorang penguasa lain di Asia pernah berkata, jika orang lain baik terhadap saya, saya juga akan baik kepadanya. Tapi, apabila seorang berlaku jahat kepada saya, saya juga pasti akan membalas hal tersebut. Itulah perkataan dari Deng Xiaoping, pemimpin dari reformasi Partai Komunis Tiongkok. Pemerintah Libya juga dituduh bertanggung jawab atas berbagai kejahatan besar di Eropa, termasuk insiden pesawat Pan Am Flight 103 yang menewaskan sekitar 270 penumpang, di mana 189 di antaranya adalah warga negara Amerika Serikat. Pelakuan ini sudah bagaikan mengganggu sarang tawon. Jika mencari masalah dengan negara lain, sudah sangat dihindari oleh para pemimpin negara. Mencari masalah dengan pemerintah Amerika Serikat, jelaslah sangat berbahaya. Bahkan negara rivalnya, BSSR, juga mikir dua kali untuk menghindari konfrontasi dengan pihak Amerika Serikat. Masa negara di Afrika yang sekecil Libya nggak sadar? Tindakan ini dianggap mengancam keamanan dunia yang memperburuk hubungan Amerika Serikat-Libya, terlebih di masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Begitu buruknya hubungan kedua negara ini, sampai-sampai pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi dan mengirim armadanya ke Teluk Sidra. Beberapa insiden militer juga pernah terjadi, seperti insiden Teluk Sidra di bulan Agustus 1981, ketika pesawat Libya terlibat bentrok dengan pesawat Amerika Serikat yang sedang latihan di wilayah laut internasional. Pihak Libya mengklaim bahwa wilayah tersebut masih merupakan wilayah lautnya. Selain itu, di bulan April 1986, militer Amerika Serikat juga pernah mengirim pesawat memborbardir berbagai objek vital di Tripoli dan Bengkazi, yang disebut sebagai Operasi Eldorado Canyon. Tidak hanya Amerika Serikat, PBB juga mengecam dan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Libya setelah aksi terorisme PAN-AM Flight 103. PBB menduga bahwa aksi ini didalangi oleh Libya meskipun Gaddafi menyatakan tidak terlibat. Namun, ia juga menyatakan bahwa pemerintahnya tidak mau bekerjasama dengan tim perwakilan investigasi PBB yang membuat PBB langsung menjatuhkan sanksi ekonomi dan perdagangan kepada Libya. Masalahnya Gaddafi tidak hanya gemar cari masalah dengan negara barat. Ia juga membaik konflik dengan negara-negara tetangganya, salah satunya adalah Mesir. Awalnya di bawah kepemimpinan Presiden Gamal Abdel Nasser, ia sangat mengagumi Mesir dan pemerintahannya, bahkan ikut mencoba untuk menerapkannya di Libya. Namun, semua ini berubah saat kematian tiba-tiba dari Presiden Nasser yang di tanggal 28 September 1970 mengalami serangan jantung. Ia meninggal di umur yang ke-52 tahun dan dokter menyimpulkan bahwa serangan jantung ini dipicu oleh dirinya yang perokok berat. Mendengar tokoh yang dikagumi telah berpulang, masyarakat Arab diliputi oleh duka mendalam. Bahkan Gaddafi yang setelah mendengar kabar, dikabarkan sampai jatuh pingsan karena tekanan emosional sebanyak dua kali. Ini kabarnya lho ya. Setelah masa duka tersebut, ia sebenarnya masih menghormati Mesir, khususnya saat Mesir dan Suriah kembali berperang melawan Israel pada Perang Yom Kippur. Lebih di awal perang, bisa dibilang kali ini militer Mesir Suriah mengalami banyak kemajuan seperti berhasil menerobos pertahanan Israel dan mengembalikan sebagian wilayah Mesir yang direbut Israel dalam Perang 6 Hari. Namun lambat laun, IDF berhasil mengembalikan keadaan bahkan sampai memukul mundur dan bahkan mengalahkan koalisi Arab sekali lagi. Walau begitu, Presiden Anwar Saadat menunjukkan kehebatan diplomasinya dengan memaksa Israel mengembalikan wilayah Mesir yang akan ditukar dengan jaminan damai selamanya antara pihak Israel dan pihak Mesir. Mendengar perkembangan diplomasi tersebut, Gaddafi pun kaget bukan kepalang karena ia dan sekutu-sekutu Arab Mesir telah memberikan dukungan dalam melawan Israel. Alhasil, kekaguman terhadap pemerintah Mesir berubah menjadi sebuah kebencian. Tindakan Anwar Saadat yang berdamai dengan Israel melalui perjanjian Camp David dianggap sebagai tindakan pengkhianatan bagi bangsa Arab hanya demi memperoleh wilayah Sinai-nya kembali. Tegangan Gaddafi dan Saadat bahkan berujung konflik militer dua negara pada perang empat hari. Dalam perang tersebut, para prajurit Libya didoktrin oleh pemerintahnya bahwa mereka sedang berperang melawan negara pengkhianat. Hal ini membuat militernya sangat bersemangat. Masalahnya, hal ini tidak diikuti oleh profesionalisme para prajurit Libya yang juga minim pengalaman tempur. Di sisi lain, pihak Mesir sudahlah siap. Sebagian besar prajuritnya sudah ditempa oleh perang Yom Kippur yang membuat para prajurit dan prajuritnya bisa dikatakan jauh lebih profesional. Pasukan komando Mesir yang terkenal saat itu juga ikut dikerahkan. Dalam perang ini, pihak Libya jelas kurang diuntungkan karena saat itu jumlah keseluruhan dari militer Libya hanya kurang lebih 32.000 prajurit, sedangkan jumlah keseluruhan pasukan Mesir pada perang Yom Kippur saja sudah lebih dari 500.000 prajurit. Dalam perang ini, Mesir mengerahkan kurang lebih 40.000 prajurit melawan militer Libya. Hasil perang ini sudah bisa ditebak, baik dari jumlah personil, kesiapan perang, hingga alut sistem militer saja. Misa dikatakan bahwa militer Mesir sudah jauh lebih unggul di berbagai aspek. Tak heran, dalam perang ini, mereka berhasil mengakibatkan korban jiwa yang lebih besar bagi pihak glukter Libya. Masalahnya tidak hanya melawan Mesir, pemerintah Libya di bawah Gaddafi juga berperang dengan negara tetangganya di sebelah selatan yang bernama Chad. Perang tahun 1986 hingga 1987 yang disebabkan oleh sengketa perbatasan antar negara, khususnya wilayah jalur Auzou yang diklaim kaya akan uranium. Di awal perang, Libya sempat lebih unggul dikarenakan militer Chad sangat berbeda dengan Mesir yang militernya jauh lebih terlatih. Militer Chad secara kualitas masih di bawah Libya yang membuat Chad kesulitan melawan agresi tersebut. Untungnya pihak Chad yang mendapat dukungan dari negara-negara barat seperti Perancis dan Amerika Serikat akhirnya berhasil mengalahkan militer Libya dengan teknologi dari sekutunya yang jauh lebih unggul. Maklum, walau sumber daya alam melimpah, militer Libya dikenal tidak mengalami modernisasi berarti jadinya nggak terlalu kuat. Akibat konfliknya dengan Mesir dan negara Arab lain, tidak sedikit negara Arab yang tidak menyukai pemerintah Libya. Hal ini memaksa Gaddafi untuk meninggalkan impiannya, menyatukan bangsa Arab dan beralih menjadi pengandut paham pan-Afrikanisme. Untuk mewujudkan impiannya ini, ia berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Afrika, bahkan menjadi salah satu pendiri Afrika Minion. Hal ini adalah bentuk komitmen Gaddafi untuk menyatukan negara-negara Afrika setelah kegagalannya menyatukan negara-negara Arab. Hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa semakin membaik di tahun 2003, yang bermula dari keputusan Gaddafi menghentikan program nuklir dan dukungannya terhadap organisasi yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh negara-negara Barat. Bahkan tidak hanya itu saja, tidak lama setelah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan Eropa, pemerintah Libya juga sempat ikut terlibat aktif dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat serta negara Eropa lain. Kehidupan masyarakat di masa pemerintahan Gaddafi bisa dibilang makmur berkat berbagai program sosial dan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah yang biayanya didanai dari pemasukan hasil jualan BBM. Tapi, akankah kemakmuran ini berlangsung lama? Ataukah hanya tinggal menunggu waktu saja? Gaddafi mengklaim bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang demokratis yang melibatkan seorang rakyat di dalam setiap pembuatan kebijakan. Namun fakta bahwa ia adalah seorang pemimpin yang otoriter tidak bisa dipungkiri lagi karena rezimnya berusaha mengekang kebebasan berpendapat dari rakyatnya. Menurut laporan dari The International Criminal Court siapapun warga Libya yang berani menentang pemerintahan Gaddafi maka individu itu akan ditangkap disiksa bahkan dihilangkan keberadaannya. Hmm rasanya hal ini cukup familiar ya dalam sejarah seperti di masa ketika Stalin berkuasa atau yang pernah terjadi. Ya tahu sendiri lah ya. Demi mengontrol opini rakyat pemerintah Libya menetapkan babah hukuman tidak hanya ditimpakan bagi si pelanggar hukum melainkan sampai seluruh anggota keluarga pelaku juga tak luput dari ancaman hukuman yang sama. Akibatnya bibit-bibit kebencian rakyat Libya terhadap pemerintahan mulai tumbuh secara terselubung. Hal ini juga semakin diperparah dengan semakin meluasnya kesenjangan sosial peningkatnya populasi para tunawisma dan pengangguran yang semakin meningkat. Pemasaran ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Libya yang mulai terhambat akibat maraknya praktik korupsi di kalangan pejabat serta semakin memburuknya hubungan internasional yang berujung pada sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan PBB. Selain itu anggaran negara Libya juga mulai difokuskan untuk mendukung sektor militer akibat kekalahan perang sebelumnya. Hal ini diperparah dengan sektor perdagangan minyak yang menjadi sumber pemasukan utama Libya mengalami penurunan harga karena harga minyak dunia yang mulai lesu. Pemerintahannya yang otoriter serta berbagai permasalahan sosial membuat sebagian rakyat Libya menginginkan berakhirnya pemerintahan Gaddafi Peristiwa Arab Spring menjadi pemicu dari gerakan perlawanan terhadap Gaddafi dalam skala besar Arab Spring adalah fenomena demokratisasi yang terjadi di berbagai negara timur tengah dengan tujuan menggulingkan pemerintahan diktator dan menegakkan demokrasi di timur tengah Fenomena Arab Spring dimulai tahun 2010 di mana Tunisia menjadi negara pertama yang merasakan pengaruh nyata dari Arab Spring hebatnya dari Tunisia gelombang demokratisasi ini dengan cepat menyebar ke seluruh timur tengah hingga memicu demonstrasi besar-besaran di hampir seluruh negara timur tengah khususnya yang diperintah secara otoriter mengapa bisa demikian gelombang protes ini dapat dengan mudah menyebar ke negara sekitarnya karena pemberitaan tentang aksi demonstrasi yang disiarkan televisi hingga peredaran informasi melalui media sosial masyarakat di daerah tersebut juga bisa saling berkomunikasi dengan memakai bahasa Arab sebagai bahasa perantara mereka membuat aliran informasi lebih cepat menyebar dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat kekuasaan Gaddafi mulai goyah begitu memasuki tahun 2011 pengaruh demokratisasi Arab Spring menyebar hingga ke Libya warga Libya yang merasa tidak suka dengan pemerintahan Gaddafi yang gagal memenuhi kesejahteraan rakyatnya mulai turun ke jalan untuk berdemonstrasi namun aksi protes ini direspon dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di samping itu masih ada warga yang mendukung Gaddafi sehingga Libya seolah terbelah menjadi dua kubu antara pendukung Gaddafi dan anti-Gaddafi nah lho kalau kamu masuk golongan mana ya? para demonstran anti-Gaddafi kemudian menggunakan jalur kekerasan bersenjata untuk mengakhiri pemerintahan Gaddafi usaha pemberontakan mereka mulai memperoleh dukungan negara barat yang juga tidak suka dengan pemerintahan Gaddafi akhirnya Libya jatuh ke dalam perang sipil antara kelompok anti-Gaddafi dan loyalis Gaddafi namun setelah perang berlangsung dengan sengit dan Gaddafi mulai memerintahkan militernya menggunakan senjata berat perang sipil ini mulai diintervensi secara langsung oleh pihak luar seperti NATO yang menyirimkan militernya pihak mereka beralasan pemerintahan Libya melakukan pelanggaran HAM dengan menyerang warga sipil setelah pasukan anti-Gaddafi berhasil merebut bukota Tripoli Gaddafi dan pendukungnya memutuskan untuk mengungsi kekota kelahirannya di wilayah Sirte namun 20 Oktober 2011 Gaddafi berhasil ditangkap dan langsung di eksekusi oleh pasukan anti-Gaddafi Gaddafi ditemukan di tempat perseminyiannya di sebuah golong-gorong bagian barat kota Sirte tewasnya Gaddafi menandai akhir dari kekuasaannya yang telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun wah lumayan lama juga ya meskipun Gaddafi telah dilengsarkan namun hal ini tidak membuat kondisi Libya menjadi lebih baik seperti yang diimpikan oleh masyarakat bahkan di berbagai kesempatan negara tersebut terus dilanda perang sipil yang masih berlangsung hingga saat ini apakah pendapatmu mengenai pemerintahan Gaddafi bagaimanakah solusi terbaik untuk kasus Libya agar masyarakatnya yang ingin sejahtera tidak dikorbankan demi kepentingan pampung tertentu yang cuma ingin berkuasa yuk share pendapatmu di kolom komentar hai terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama InSpec History jangan ragu untuk berikan komentar like dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat selamat menikmati